Disitu dikisahkan bahwa wafatnya bagian Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan Abu Bakar datang membuka penutup wajar Rasulullah dan berkata demi ayah dan ibuku sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun mati. Ya, sampai di penghujung hadis itu jelas sekali dikatakan. Saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Jumat itu di dalam Sohi Bukori 3667 itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya. Kamu kasih data yang betul dong, masa reputasinya udah internasional begini, ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin... Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan nonton satu video bagaimana Ustadz Jumat atau Gurunda yang dieluk-elukan oleh seolah-olah kita muslim yang jago debat begitu ya, tapi hanya jago untuk memelintir Alkitab, menghujat Tuhan Yesus dan ya menghina kekristianan. Hanya itu dia jagonya. Lalu ketika ditanyakan tentang imannya, misalnya mengenai Nabi Muhammad waktu mati gitu ya, itu teman-teman sekalian itu kan tiga hari ya, itu belum dikubur gitu. Ada apa? Apakah ini karena kasihnya terlalu sayang kepada Nabi atau bagaimana? Atau mungkin ada perselisihan? Atau ini ada sebuah politik ya yang dibangun di antara para sahabatnya? Nah, ini si Ustadz Jumat benar-benar kau dan tidak bisa menjelaskan sama sekali. Bahkan beberapa salah ayat ya, salah keliru dia ya. Jadi dia sebutkan ayat tetapi tidak sesuai. Padahal dia seorang muslim sama sekali. Seharusnya dia paham Al-Quran dan juga dia paham tentang riwayat hadis. Tapi ternyata nol besar. Oleh karanya mari kita saksikan bersama berikut ini. Bahwa kematian baginda Muhammad itu ditunda dalam waktu tiga hari karena wujud kecintaan kah? Atau karena memang ada faktor politik yang hingga sahabat-sahabat Nabi menunda untuk menguburkan itu beliau. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, jasadnya itu tetap suci, tidak berubah dan tidak ditimpa kerusakan. Diriwayatkan kemudian oleh Bukhari di sahihnya nomor 3697 dari Siti Ainsa. Disitu dikisahkan bahwa wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan Abu Bakar datang membuka penutup wajah Rasulullah. Dan berkata, demi ayah dan ibuku sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun mati. Sampai di penghujung hadis itu jelas sekali dikatakan. Saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Jumat itu di dalam Sohi Bukhari 3667 itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya. Kamu kasih data yang betul dong, masa reputasinya udah internasional begini, ngasih data ngaur-ngaur gitu. Tadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilap. Nanti coba saya akan mencarikan anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Iya, yang saya maksud itu sorry ya, di hadis riwayat Ahmad Musnad 4, 187. Sorry, sorry, sorry. Nah itu udah bener-bener, itu perkara gitu doang, rewel banget. Ya waktu gua hilang berapa tuh? 30 detik waktu gua hilang. Ini, ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada dua orang. Coba di-pause bentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih, tadi yang nyuruh buka Musnad Ahmad 4, 187 ini siapa? 4, 187 ya? Oh, alhamdulillah, beliau bersabda. Tidak boleh bicara malam kecuali pada dua orang atau salah satu dari dua orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih. Namanya juga masih Islam ya. Ya, teman-teman sekalian itulah video yang kita sudah tonton dan kalian sudah melihat bersama bagaimana kemudian Gurunda Jumai ini punya kualitas dan juga ya intelektualnya itu di atas rata-rata ya seperti yang dikatakan selama ini. Ya, jadi beberapa kali yang memberikan data itu keliru semua. Dan ya, dia kewalahannya untuk melawan Pak Prof. Metatron ya. Ini Pak Edwin ya, Bang Edwin yang pernah diwawancarai oleh Dr. Richard Lee bersama dengan Donditan ya. Jadi sampai Donditan itu keringat dingin dan ya minum air terus gara-gara data yang disampaikannya ya. Jadi kau itu waktu itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah kualitas mereka. Jadi pandai untuk menjelekan kitab suci agama lain, bahkan ajaran agama lain, tapi mereka tidak paham tentang agama mereka sendiri. Ya, termasuk tentang nabinya tadi. Kan tiga hari ya, ditunda-tunda terus untuk dikuburkan gitu. Ada apa sebenarnya di situ? Dan itu ya tidak sampai tuntas ya pembahasan itu. Kenapa? Karena memang mendadak cuma itu kau. Ya, jadi ya alibi biasanya begitu. Dan banyaklah ya omongan-omongan sampah yang disampaikannya di akhir-akhir pada perdebatan. Kan beberapa kali juga ya, saya menjadi moderator di akun saya ya, di TikTok saya. Jumai itu hadir. Dan sama, modelnya seperti itu. Jadi hanya bikin rungkat saja dan bikin kacau ya di dalam ruang perdebatan. Nah, teman-teman sekalian, kalian bisa menilai sendiri seperti apa guru kalian ini ya. Guru Nda ini. Jadi benar-benar K.O. Dari Permaluka di hadapan Pak Prof. Metatron ya. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.